Sebanyak 2.349 santri TKA TPA sekabupaten Ciamis mengikuti wisuda akbar di gedung Jai Haji Irfan Helmi di Ciamis. Anak-anak yang di wisuda diharapkan bisa lebih giat dalam menimba ilmu sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Pengurus daerah lembaga pembinaan dan pengembangan TKA Al-Quran, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Ciamis menggelar wisuda akbar santri TKA TPA sekabupaten Ciamis dengan jumlah 2.349 santri di gedung Jai Haji Irfan Helmi Ciamis. Santri yang mengikuti wisuda akbar terdiri dari 1.530 santri Taman Kanak-anak Al-Quran dan 819 santri Taman Pendidikan Al-Quran yang tersebar di seluruh Kabupaten Ciamis. Direktur daerah PPTKA Haji Anwar Bayhaki menuturkan di momentum yang baik ini harapannya anak-anak yang di wisuda bisa lebih giat dalam menimba ilmu sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan mencetak generasi Qur'ani menuju galuh tangguh Ciamis unggul. Hari ini LPPTK BKP Kabupaten Ciamis mengadakan wisuda akbar santri TKA TPA sekabupaten Ciamis. Beserta dari seluruh unit TKA TPA sekabupaten Ciamis dengan rincian jumlah santri TKA 1.530 orang, jumlah santri TPA 816 orang, total 2.349 orang wisuda wati-wisuda wati yang tersebar di seluruh Kabupaten Ciamis. Sementara itu dalam sambutannya Kabak Kesra Ihsan Rasyad mengajak para orang tua untuk membimbing anak-anak sampai dewasa, menanamkan dan meneruskan akidah Islam kepada generasi muda. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rahman Rendar TV melaporkan. Dari Kabupaten Ciamis